Intro Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars pimpin apel gelar pasukan operasi Lilin Toba 2017 yang digelar di lapangan Bola Mapolres Deliserdang, Sumatera Utara. Apel tersebut diikuti oleh ratusan personil gabungan TNI Polri, Kajari, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Afsek, Pemadam Kebakaran, Ormas, dan Pramuka. Apel yang dimulai sejak pukul 8 pagi itu dihadiri oleh Kapolres Deliserdang, AKBP Edi Surianta Tarigan, Wakapolres Kompol Yudi Frianto, seluruh pejabat utama Polres, Unsur Forkopimda, TNI, dan tamu undangan lainnya. Apel gelar pasukan diawali dengan menyematkan pita tanda operasi kepada tiga perwakilan dari Sat Lantas Polres Deliserdang, Denpom 1 Lubuk Pakam, dan Dishub oleh Wakil Bupati Zainuddin Mars. Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan amanat Kapolri. Polri akan menggelar operasi Lilin mulai tanggal 22 Desember hingga 2 Januari 2018. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan selama libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Beberapa ancaman dan gangguan yang perlu diantisipasi adalah potensi serangan teror, kemacetan lalu lintas, bencana alam, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, serta potensi konflik dalam kehidupan masyarakat terkait perayaan Natal seperti aksi sweeping oleh ormas-ormas tertentu. Kapolres Deliserdang sendiri mengatakan dalam pelaksanaan operasi Lilin Toba 2017 kali ini akan menurunkan 501 personilnya dan berharap kondisi daerahnya pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan nyaman. Ya sama seperti yang kita harapkan bersama, setiap tahun kita di dalam menyongsong tahun baru dan kita harus menjaga kondisi daerah ini, bisa dalam kondisi yang aman, tertip, lancam dan tidak ada hal-hal yang berkali menggantungkan tim masjidat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pada hari ini yang diselenggarakan oleh kejajaran Polri melakukan apel gabungan dengan berbagai satuan yang ada, kami sambut dengan baik dan mudah-mudahan Deliserdang akan tetap terjaga dari segi amanan, ketentuan. Berapa personil yang dikerahkan dan berapa pos pengamanan dan pelayanan? Untuk Polres Deliserdang itu dalam operasi Lilin Toba 2017 ini melibatkan 2, melibatkan 501 personil. Untuk pos pengamanan, kita ada 5 pos pengamanan, pos pelayanan ada 1, itu di Bandara Kuala Namur. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!